Intro Rumah sakit bernuansa kontainer di rumah sakit Kartika Pulau Mas melakukan rapid test kepada 3000 orang dalam 3 hari. Peserta test merupakan para santri gontar sebelum akhirnya kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan proses belajar. Namun hal ini tidak gratis, para santri gontar harus membayar namun dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Sementara bagi santri yang kurang mampu diberikan fasilitas tes rapid gratis. Sesuai dengan protokol yang berlaku, semua siswa santri yang akan kembali ke pesantren diharuskan untuk mengikuti rapid test sebelum kembali ke pesantren. Ini juga akan dilakukan di pondok pesantren lain di Indonesia. Jadi kami untuk pemeriksaan rapid test ini, itu berbayar dengan terjangkau, tapi untuk khusus santri-santri yang tidak mampu, kami gratiskan. Seperti itu. Jadi mulai dari kemarin sampai sekarang kurang lebih sekitar seribuan santri yang sudah melakukan rapid test di rumah sakit kami. Targetnya di hari ini juga seribu santri dan terakhir nanti di hari minggu. Kegiatan rapid test bagi santri gontar disambut baik oleh orang tua murid. Dengan dilakukannya pemeriksaan, orang tua murid akan lebih tenang melepas anaknya untuk menuntut ilmu di pesantren. Negatif. Dilihatin, boleh? Dilihatin, masalah. Enggak sih saya. Sili lahit Allah aja. Sili lahit Allah. Yang penting kan di pihak pesantrenya sudah ngasih timbuan suruh cek kesehatan ini-ini kan, jadi saya sudah tenang. Sudah semua cek sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalah ini besok bareng ya bu ya? Iya, bareng ke sholat Jakarta. Rumah sakit Kartika Pulomas merupakan salah satu rumah sakit wakaf yang dikenolah oleh dompet duafa sejak awal pandemi sudah aktif dalam upaya cegah tanggal corona. Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.